Tidak tahu aku lupa Nafal apa? Nafal Quran Berarti kayaknya sekarang udah hafal Quran berapa? 25 25 kurang 5 lagi Kata sama orang-orang anak-anak Diwajibin sehari-harinya ngomong Arab Inggris Kuncinya jangan malu-malu Dia kalau di kelas waktu diwajibin ngomong Arab Anda dorab ente Tapi kalau lo lagi di pasar, di jalanan, di taksi, di bis Anda oh head book Head book, head book, head book Head book, head book, head book Ketir, ketir Ketir menih Ketir menih Ketir menih Markas Azhari Asyarif Kata izik, boba gak danta Koli boba gak danta Koli boba gak danta bang Bobo gitu bang Ketir menih Ketir menih Assalamualaikum Sandram 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 Kajik Main e-football Aduh Aduh Guys 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 Halo Guys Halo Guys Hari ini Kita Menuju Markas Asyarif Lepuk Lepuk Hal Galap Galap Teman yam Kecamatan Tambelang markaz al-ajhar al-ajhar asyarif ini pesantren khusus bidang apa pilihan bahasa jadi yang akan menjadikan kuliah Mesir di wilayah Arab lainnya pesantren ini adalah untuk sarana melatih calon-calon mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang akan punya rencana study di negara-negara timur tengah seperti Mesir, Yaman Maghrib, Maroko mungkin nantinya Tunis Sudan dan lain-lain baik yang ada di Arab yang ada di benua Asia maupun di benua Afrika Bersama saya Sudara Kenji Soan Eh itu itu mah gak bagus disitu deh jangan begitu jadi yang serius ngomong ya bersama saya Kenji Kenji ini anak kelas 1 SD IT kelas 1 atau 3 kelas 1 atau 3 anak bontot kelas 3 SD SD IT kelas 3 Atakwa Pusat isi isi bilangan perumahan PUP sektor 5 Kenji ini yang bercerita-cerita jadi dokter atau dewan kok diem baik kan disuruh diem iya iya kalau mau ngomong jangan yang bermanfaat terus di samping kiri saya adalah putih kalau kata ratu musliha ibu anis ummi 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 apa dek ummi tutup 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 apanya tutup itu jendela iya iya malu dilatih orang berarti tadi gak begitu kedengeran dong dek kita mau besuk periji 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 apa dek mana tadi ayamnya ya periji apa sebut nama aslinya periji haura mutaha lagi ngapain kayak iji disono lagi lagi itu enggak di markas itu lagi belajar buat ke Arab belajar apa gak tau bahasa Arab bahasa Arab kebetulan kak iji sebelum belajar di tambelang ini di markas bahasa ini nyantren dimana dek ha kak iji nyantren dimana selama ini sebelum disini tambelang di di pondokku pondok gede pondok gede sekolah biasa apa khusus apa khusus khusus apa kak tau lupa enggak ngapain tuh kalau tiap hari pada restu kak tau aku lupa ngapal apa ngapal quran berarti kak iji sekarang udah ngapal quran berapa 29 29 29 sampai 30 30 25 25 kurang lima lagi khatam 30 terus kak iji mau sekolah mana dek mau kuliah dimana Arab mana Arab Saudi kalau enggak di Mekah Arab Saudi dimana Yemen enggak di Mesir kan kak iang Mesir Mesir aja biar sama kak iang nanti teleponan gratis itu gak deh ya kalau disana ya kalau di Indonesia kan mahal ini guys mahan markaz Lugo ini yang punya Ustadz Syarif Syarif apa Syahrul Fadil Syahrul Fadil Syahrul Aytam Takwa Pusat punya lembaga pendidikan di wilayah Gembleng khusus Gembleng ngebina anak-anak dalam bidang khususnya bahasa Arab sebab kalau yang bukan lulusan pesantren yang tradisionalnya berbahasa Arab Inggris dia memang harus kursus dulu ya kalau di Arab itu ada namanya mahadirullah lihat aja nih lembaga bahasa Arab khusus orang asing oke saya dulu saya dulu di damaskus waktu tahun 92 baru datang ke damaskus bingung orang ngomongnya senang-senang oh syuhai kirain bahasa apa gitu gak taunya itu bahasa Arab aminya bahasa Arab pasaran sehari-hari daripada masyarakat Arab setempat orang-orang Arab itu di negara masing-masing bahasa sehari-harinya bukan bahasa sekolahan bukan bahasa Quran ya walaupun ada lah yang walaupun itu bahasa pasaran tapi di dalamnya tetap Arab banyak yang sama makanya saya waktu baru datang dulu pertama gak langsung kuliah tapi di ma'ad dulu aja untuk orang asing kurang lebih setahun dan ngambil yang dasar kedua so kalau yang kelas pertama yang dasar banget itu udah kita ambil lah di pesantren sebelum ke Arab nah disitu ada orang Italia ada orang Nigeria ada orang Perancis ada orang Amerika saya ingat waktu itu tahun 1992 93 dimana salah satu muridnya ada orang Amerika yang waktu itu di Amerika lagi pemilihan presiden iya kanan pemilihan presiden Amerika dan saat itu yang menang adalah bocah muda waktu itu muda masih Bill Clinton suami dari Hillary Clinton nah saya ingat itu waktu periswa itu presiden termuda di Amerika Bill Clinton umurnya masih waktu itu mungkin 40-an setelah sekolah di lembaga bahasa itu bahasa Arab yang ajar orang Arab Arab Syria ibu-ibu bapak selesai disitu masih harus masuk ke Mahat At-Takili At-Sani jadi ada Mahat At-Takili Al-Awwal At-Sani terus Tamhidi jadi saya masuk di At-Takili At-Sani itu bukan cuma bahasa Arab udah masuk ke banyak pelajaran pelajaran agama ada juga umum berbahasa Arab selevel SMA-nya di Arab kalau di Arab SMA itu Sanawiyah bukan Aliyah kalau di Juni aku jam 1 malam bangun-bangun terus ngelang kalau di Arab pelajaran tinggi kalau SMA Sanawiyah jadi Mahat At-Takili At-Sani itu prakuliah cabang Libya kuliah tidakwa al-Islamiyah yang waktu itu Muhammad Gadapi diwitnya tiap bulan kesitu dia dia walaupun sosialis Gadapi itu bagus kalau bidang pendidikan dia punya cabang di Syria itu namanya kuliah di ta'wah al-Islamiyah college-nya disitu sekolah gratis makan gratis sepatu gratis asrama gratis pembagian odol pembagian sabun mandi sabun cuci petidur gratis makan gratis semuanya gratis itu cabang Libya tapi yang ngelola waktu itu mendiang mufti besar mufti agung memberi patwa sama hati Sheikh Ahmad Kaftaru Ibn sama hati Sheikh Amin Kaftaru selesai Mahat At-Takili At-Tani harus ketam hidi ketam saya ogah karena kelamaan kita daftar di kuliah lain tempat kuliah lain jamiatul ulum islamiyah wal arabiyah milik ulama besar disana bermazhab Hanafi kawan dari pengarang buku pikul islam modillah itu mendiang Sheikh Wahba Az-Zuhaili yaitu yang punya rektor jamiatul islamiyah itu tadi temannya dokter Wahbah adalah sama hati Sheikh Doktur Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfur kawannya mendiang Sheikh Doktur Muhammad Sa'id mula Ramadan Al-Buti yang dibom waktu sedang taklim tahun 2013 perang saudara di Arab Syria ketika baru masuk tadi baru masuk di Tahili Fani sebelum lulus di Tahili Fani juga untuk ngetes bahasa Arab yang kita udah dapet di Mahathir Lugoh yang tempat pertama tadi dan di Mahathir Bahasa dan ilmu ilmu agama daftar di Jamiatul Islamiyah al-Arabiyah Universitas Islamiyah al-Arabiyah juga saya direkomendikas oleh Iktihadul Mubalirin waktu itu dipimpin Kiai Ahmad Sheikh untuk masuk ke kampus negeri yang Kiai Haji Nur Anwar Abu Yagiyah Anwar juga masuk negeri tahun 70-an Jamiah Dimas Jengkel kalau Kiai Nur dia di Kuliatis Syariah saya waktu itu kalau gak salah tahun 95 masuk Kuliatil Adab Kismu Tarikh Kuliah Jurusan Sejarah Fakultas Adab kampusnya beda kalau di Arab tuh di Syria terutama kampus Fakultas Syariahnya tempatnya beda jauh dengan kampus yang bidang-bidang umum seperti Fakultas Adab dan Fakultas Fakultas lain Kalau kulihal kalau kita mau ke Arab seperti ini Pirji kalau kata mamanya katanya Ustazah Tuti Umi Tuti ini bilang apa apapun tadi harus Arabnya makanya dititip di pesantren atau markas Ustaz Syahrul Fadil di Tamblang ini karena di pesantren-pesantren di Bekasi terutama jarang yang tiap harinya wajib ngomong Inggris Arab walaupun wajib ngomong Inggris Arab kadang-kadang itu terkait sejarah ya karakter lain lagi dengan gontor karena emang sejarahnya akarnya adalah waktu berdiri wajib Arab Inggris maka sampai gini hari nggak susah untuk nerapin itu nah kalau di Bekasi termasuk di Atako itu agak susah untuk orang-orang anak-anak di wajibin sehari-harinya ngomong Arab Inggris memang namanya bahasa orang Arab itu kalau walaupun itu bahasa Quran tapi kita anggap bahasa orang gitu bahasa orang Arab bahasa kita itu orang asing kuncinya kuncinya jangan malu-malu dulu saya di Atako ada namanya Dr. Fatahillah Khalid itu dia nggak malu-malu dia kalau di kelas waktu di wajibin ngomong anak-anak anak-anak saya pukul ente ya kalau secara betawi itu bener anak-anak padahal kan secara struktur yang bener anak gue pukul lu anak-anak pukul ente nah kalau kita pas dateng di Arab beda lagi kalau di kelas sama karena pakai bahasa Quran bahasa pusat tapi kalau lagi di pasar di jalanan di taksi di bis badribak anak badribak 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 badribik gue pukul kalau kalau kata orang yang dipasang bahed badribak bahed badribak ketir 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 menih ketir menih kalau di Mesir di Arab Saudi di Syria di Lebanon di negeri Syam di Jodhan Shon 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 Anik untuk cewek shon untuk cowok apa kabar gak bakal bisa kalau yang amyah kalau gak tinggal di sana tapi karena kita udah belajar bahasa yang pusat di Indonesia seperti tambahan ini lama-lama bahasa pasaran juga jadi bisa karena dasar bahasa Arab pasaran juga bahasa Arab juga walaupun memang tergantung siapa yang jajah negeri itu ya kalau di Syria yang jajah Perancis itu memang ada keperancis Perancisan dengan kulturnya cara berpakaian cara ngomong Anda guess menyangka kalau di Arab termasuk di Syria karena jajahin Perancis ya langkah pakai-pakai baju gamis kayak di Arab Saudi dia juga gaya Perancis sembayang cana panjang kan yang penting bersih pakai baju kemeja dikedalemin pada pakai kos kaki jarang orang pakai baju gak dikedalemin jarang orang pakai sendal itu gaya memang gaya Perancis itu Arab Pak justru kalau kita pakai sarung kita diketahuin dianggap maaf orang habis tiduran ma'am Adam di kamarnya nah kalau di Saudi karena terlalu banyak orang Indonesia biasalah orang srebet keluar aduh kalau di Syria srebet dianggap baru bangun tidur ku taruh tidur sama keluarganya sama harimnya jangan lupa menggosok tidur habis mandi sama madamu 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 itu artinya bininya istrinya madamu itu besar Perancis kok serius seriak-teriak nah justru itu itu kan diomongin bener nah tapi kan itu teriak-teriak berarti itu lama gak serius ya serius lah enggak lah enggak gitu udah masuk pencambapun enggak 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 si Japi aku si Japi akan aku keep kalau si Japi di sini berisiknya enggak terarah enggak 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 usah atain kalau di Mesir dia langsung kuliah anak-anak Indonesia yang kuliah di Mesir Al-Azhar langsung kuliah karena emang kampus-kampus di Arab di negara-negara Arab itu satu dengan lainnya berbeda aturan gitu kalau di Yemen juga mungkin beda lagi ada sistem kayak di pesantren tuh kayak di tarim apa yang apalan Quran itu juga beda kayak tadi yang saya sebut di yang punya mufti besar Mendiang Syekh Ahmad Keftar itu asrama wajib tapi kalau mau ngekos ya bayar sendiri jadi asrama itu tempat-tempat tidur ranjang tingkat-tingkatan dan disadur asramanya enggak boleh semua kamar itu orang Asia atau orang Indonesia orang Setenggara orang Melayu enggak boleh dia digabung sama orang Afrika sama orang Shishan orang Rusia orang Cina orang Cina saya dulu punya teman orang Australia orang Cina namanya Sulaiman Daud dia kalau ngomong Mas Mug Sulaiman Daud kata orang Cina tuh Sulaiman Daud kalau ngomong kan gitu kalau Cina saya juga punya Turki mengapal Quran Muhammad dah dah Muhammad dah 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 mizmar Nabi Daud kalau kata Syekh Nabi Daud Syekh Sulaiman Sulaiman Al-Habas guru Al-Quran disana kalau asramanya di asramanya ngomongnya otomatis Bahasa Arab ingin ngomong Bahasa Betawi repot kalau satu asrama semuanya orang Betawi Betawi yang ada ngomongnya jengkel teri apalagi kan budahnya sama Astagfirullah tapi ada jengkelnya juga saya pernah dikirimin jengkel namanya saya guys karena si Usman bocarusia itu jahat banget emang saya kebahagian bukan jahat ya apa namanya apa ya nanti orangnya nonton gimana lo nihil apa namanya kayak lagunya gitu kita dioyak digoyang itu tempat tidur kita diatas dia Masya Allah namanya orang Rusia ya gede-gede kan ininya badannya itu bener-bener kita malam itu kaget apa yang saya juga saya candahin dia saya minta kirimin jengkel saya taruh dia bawa bantara jengkel mentah namanya Usmanov saya ingat Usmanov pas pas pagi-pagi kan dibangun itu jam 3an tahajud dia belum tuh belum rendus ke mesin pulang habis subuh baru 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 dia dia rendus saya kerja saya mau itu sama anak Batak anak Medan Hendri Daulah pokoknya kita kerjain ya sama Sheikh Muhammad Ilyas dari Mujukerto yang sekarang punya pesantren murid daripada Ustadz Fatoni kori yang lulusan Syria yang orang lama di kementerian agama Al-Hafid Sheikh Fatoni kalau gak salah nah itu murid dia Muhammad Ilyas sama saya itu di di asrama itu saya jenggol itu kedian sama sama Sheikh Ilyas dan Henry Doley pas hobi subuh itu Usmanov Syuhana Syuhana itu guys ternyata orang kuat itu bukan ototnya jangan cobus nomor 2 cobus nomor 1 jadi orang kuat itu juga harusnya otaknya bukan otot nah itu artinya kita bahasa dalam tanah kuat itu kita perang melawan Usmanov menang gara-gara jengkol akhirnya pas lagi akrab-akrab lagi kongkok-kongkok kita ngaku bahwa itu jengkol kirimannya saya yang ditaruh di bawah bantal ente Usman besok-besok dia kalau lagi iseng-iseng ngomong begini buktadi zengkol oh zengkol banyak zengkol padahal dia baunya nggak sanggup itu ya Allah mana musim dingin kan emang Mbak B dimana apanya emang dimana lagi dimana itu di Damascus Republik Arab Saudong Suriah 3 jam kalau ketempat kayak naik pesawat itulah kalau ngomongin tentang bahasa ya kembali lagi bisa karena biasa saya waktu di Syria dalam jangka satu bulan jarang ketemu orang Indonesia makanya ngomongnya besar Arab karena waktu itu orang Arab orang Indonesia disini cuma 150an itu pun banyak yang dari orang kedutaan diplomat local staff home staff mahasiswa paling cepe lah waktu jaman saya dulu mayoritas dari Jawa Timur Jawa Tengah dan bersunggu Betawi saya orang Bekasi ada namanya Almarhum Sheikh Abdurrahman anggota Dewan PKS dari Sukatani sudah Almarhum dulu sama saya Dr. Shamsul Bahri Abdul Hamid yang kemudian saya jodohin dengan sepupu saya Epi orang Makassar sebelum saya ada Sheikh Almarhum 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 Kihaji Suyulti Uthman Mantu yang kau ngajikan di gudang dan Abu Ya Kihaji Nurul Anwar juga Ustaz Wardah Nur sebelum ke Mesir juga ada di Jamiah Dimash Fakultas Syariah dan asramanya saya tahu di Madinah Jamiah asrama para mahasiswa mahasiswi Universitas Damaskus Pelat Merah Nanti kita lihat disana Markas Lugoh Pusat Bahasa daripada Azharif di Azharif punya keluarga Sheikh Syahrul Fadil Mungkin nanti disana Pirji udah lancar bahasa Arabnya Belum lah baru tiga minggu Walaupun tiga minggu kalau ngomongnya Arab terus Belum mau Arab masih belajar Lancar lah Para sejarawan bilang bahasa tersulit itu bahasa Arab bukan bahasa Inggris Hatta itu bahasa Jepang yang begitu Korea Bahasa tersulit dengan segala macam kaedahnya itu bahasa Arab karena memang disitu Arab adalah bahasa Al-Quran satu-satunya kitab suci yang gampang dihapal itu mujizatnya adalah bahasa Al-Quran bahasa Arab saya gak pernah denger tuh kitab suci lain ada kalau di kitanya kori gitu dia hafal semuanya bebel apa di setiap negara juga beda-beda bahasanya kalau kita kan cuman terjemahannya aja yang beda tapi ya kitab suci itu Al-Quran ya tetap berbahasa Arab orang Indonesia orang Afrika orang mana ya ketika sholat harus berbahasa itu bahasa Al-Quran bahasa Arab nah itu kekhususan daripada bahasa Al-Quran bahasa Arab yang dianggap oleh sejarawan bahasa tersulit di dunia nanti juga di surga pakai bahasa Arab ya Allah pun kita pakai Barco nama aku sumselamro terima kasih dan nanti kita lanjutin lanjutin pas sudah sampai di Markaz Azharia Assyarif bersama Umi besok daripada Firgi Haurak muntakan kita sudah sampai guys kita sudah sampai di Markaz Azharia Assyarif langsung langsung nyengir nyengir-nyengir malu jadi ini tempat anak-anak digembleng bahasa Arab untuk melanjutkan Stadi ke Timur Tengah ke Yaman ke Mesir ke Maroko ke Sudan dan lain-lain oh ini di bawah penyawangan yang terdikan Islam Al-Mukhtar Al-Mukhtar itu ada di Kaleabang Nangka Bukasi Utara kota Bukasi yang didirikan Al-Mukhtar 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 Putra dari K.H.Mukhtar Tabrani yang kemudian menjadi nama salah satu jalan di Kaleabang Langka Jalan K.H.Mukhtar Tabrani Sekarang Kita sudah bertemu dengan Kak Kak Pirji Kak Pirji Saim Kok ini kelirik guru Tidak Malu Ya Sedikit Sebentar Sudah Berarti Sekarang Ini Harapnya Sudah Lancar Mata Tau Tarim Ada Disana Habib Umar Al-Hafiz Habib Omar bin Habib Orangnya Dikasih Malisa Cuma 10 Kotanya Yang Dadaftar 8 Nanti Kuliahnya Diploma 2 Abaikan Ini Tempat Hazim Ini Tidak Pakai Tes Cuma Ini Tidak Pakai Tes Walaupun Bismillah Siapa Tau Lulus Yang Besok Alternatif Yang Dulu Kita Cari Ke Yaman Terus Kata Teman Mama Yang Muntaza Lalu Suna Wajah Ma'ah Beri Antat Juli Awal Walau Juni Dia Bilang Tidak Dulu Persiapannya Segala Macem Padahal Nunggu Kamu Tes Kan Tapi Mama Nggak Bilang Begitu Dia Nunggu Persiapannya Dulu Tidak 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 Ini Bukan Bukan Labstream Tapi Itu Wahabi Itu Bukan Nggak Sesat Nggak Cuma Itu Kan Ini Nggak Wahabi Cuma Yang Ini Sehab Dua Apa Aja Kalau Saudi Itu Hambali Nggak Sesat Sunni Cuma Ada Memang Ajaran Yang Dibawa Oleh Abdull Wahab Terus Mama Tanya Nanti Di sana Dites Nggak Dites Dites Di sana Untuk Penentuan Bahasa Kelas Bahasa Kalau Masih Dasar Banget 6 Bulan Udah Biar Dengan Dengan Mama 6 Bulan Belajar Bahasanya Nah Kalau Udah Bagus 3 Bulan Do Kulianya Cuma Dua Tahun Jadi Bukan S1 Diploma Dua Nanti Kalau Mau S1 Nambah Lagi Dua Tahun Lagi Bagi Mama Begini Kalau Menurut Mama Easy Berangkat Ke Yaman Karena Al-Quran Disono Terjaga Hafalannya Lanjut Terus Fokusnya Di ilmu Hadis Akidah Semata Sawuf Kan Emang Itu Mama Pengen Kamu Menguasai Ilmu Anggama Terjadi Pencerama Ya Mama Ini Kata Dia Siapin Berkas 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 Siapin Berkas Berkas Aku Tanya Nanti Disana Anak Saya Masih Apa Ada Orang Indonesia Kalau Persatuan Secara Resmi Nggak Ada Tapi Nanti Sama Saya Sama Istri Saya Terus Yang Udah Ada Baru 15 Putrinya Jadi Nggak Banyak Orang Indonesia Nggak Kayak Di Mesir Siap Nggak Begitu Hazim Si Disana Kita Nggak Ngomong Malus Makanya Nanya Pas Pertama Tadi Santri Ada Ustaz Siapa Itu Dek Ustaz Misbah Tadi Saya Ada Disini Ayo Bu Haji Tunggu Kamu Nanya Di Tarim Itu Kayak Apa Kehidupannya Karena Mama Sendiri Belum Kebayang Nih Udah Bye Bye Agak Malus Sama Pembiming Pembiming Suruh Matiin Oke Abis Dimatiin Cuma Foto Buat Sampel Bye Bye Semua Ini Lembaga Akan Menjadi Lembaga Sukses Berkah Abis